Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Pelajaran tentang Radar Grametria Disini saya akan Memperlihatkan Memberikan contoh Tahapan-tahapan Yang umumnya dilakukan Untuk Menggunakan data SAR Dalam hal ini Data Sentinel 1 Kita akan gunakan data Semarang Disini ada data S1A 1W GRDH GRDH ini adalah data Apa ya Kalau di Alos Palasar itu level 1,5 Data Ground Range Kita bisa lihat Kita klik OK Jadi ketika Kita mengunduh data Sentinel 1 Datanya Biasanya dalam Bentuk Zip Zip ya Dan kita tidak perlu Mengekstrak Data Zip tersebut Untuk digunakan Di Snap Desktop Disini kita lihat Ada Product Explorer Kemudian Kita bisa lihat Metadata Disini Kita lihat Range Spacing Dan Azimut Spacing 10 meter Kemudian Disini ada Navigasi Biasanya butuh Waktu ya Untuk Menampilkan ini Worldview Untuk memperlihatkan Lokasi Scene Yang kita gunakan Saya akan Perlihatkan Bagaimana Memotong Citra Nanti Data yang sudah Saya potong Akan saya Unggah Sehingga Bisa Anda gunakan Untuk latihan Pertama Untuk memotong Kita pilih Menu Raster Kemudian Subset Untuk Memproses Data SAR ini Dibutuhkan Komuter Yang Cukup Rayak Atau laptop Yang memiliki RAM Tinggi Ini entah Mengapa Lama sekali Kita sambil Tunggu Kita bisa Lihat disini Ukuran Filenya 1,8 Giga Nah Untuk Memotong Kita bisa gunakan Pixel Koordinat Atau Geo Koordinat Jadi Kalau kita Sudah Tahu Upper Left Dan Lower Right Informasinya Bisa kita gunakan Kalau kita Kita lihat disini Flip Citranya terbalik Ini Semarang Boleh ya Sekitar ini Dipati Saya akan gunakan Kotak Kotak biru Untuk Memotong Citra Sehingga Mencakup Sekitar Wilayah Semarang Bisa Bisa Bikir Cukup Nah Ini Ukuran Citranya Sekitar 254 Mega Ini Cukup Kecil Saya klik Oke Proses Akan Berjalan Cepat Karena Yang disimpan Hanya Secara Virtual Belum Disimpan Sebagai Data Citra Baru Nah Ini Yang baru Citranya Yang setelah Dipotong Kemudian Saya Lakukan Save Product Jadi Salah Satu Konsensus Ya Salah Satu Apa Ya Yang Kalau Di Snap Ketika Kita Mengaktifkan Kursor Menghalide Menyorot Satu Layer Misalnya Layer 1 Kemudian Kalau saya Klik Save Product Maka Otomatis Dia akan Memilih Layer 1 Kalau saya Aktifkan Ini Kemudian Saya Pilih Save Product Maka Otomatis Layer 2 Yang akan Terpilih Saya Klik Yes Kemudian Saya Akan Buat Folder Baru Subset Oke Kalau kita Lihat Nah ini Tadinya Tidak ada Subset Kemudian Nanti File Akan Disimpan Disini Dan Strukturnya Ini adalah Satu File Text Dim Dan Isinya Dan Satu Folder Isi Data Untuk Dim Kita Bisa Melihat Isinya Ini adalah Metadata Seperti ini Cukup Memakan Waktu Prosesnya Prosesnya Tidak Total Tidak Jangan Bisa Portse Pertes Tidak Dari L Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika kita geser, awalnya pixelnya masih besar, kecil, detil, masih buffering. Oke, kita sudah potong. Selanjutnya yang dilakukan dalam tahapan awal adalah melakukan kalibrasi. Jadi, mengoreksi kesalahan orbit. Dan otomatis disini kalau kita klik, pilih layer 2, maka namanya tetap subset seperti ini. Kemudian diberikan akhiran orb. Untuk melakukan tahapan ini diperlukan koneksi internet. Kalau kita tidak memiliki koneksi internet, maka kita harus not able to write. Terus, kayaknya salah. Saya ganti saja target directory-nya ke... Oh, iya. Pindahkan ke sini. Bisa jadi namanya terlalu panjang ya. Jadi, lebih dari berapa? 100 atau 25 berapa karakter. Saya potong, simpan di home, radar. Dan ketika kita menggunakan SSD, proses akan lebih cepat dibandingkan menggunakan harddisk biasa. Awalnya saya simpan di... Tadi di harddisk eksternal ya. Oke, saya simpan di... Completed dalam waktu 9 detik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita pilih lagi subset ini. Kemudian kita klik calibrate. Otomatis akan ditambahkan akhiran call. Kemudian processing parameternya kita pilih dua polarisasi. Kita klik run. Oke. Dan kita... Kemudian kita lihat ya. Saya akan tutup ini. Kemudian kita akan lihat RGB dari yang sudah dikoreksi. Open RGB image window. Kemudian di sini adalah opsi, profil. Kita bisa menggunakan dual polarisasi sigma vv atau seperti ini. Kita bisa langsung klik OK. Ini adalah yang awal. Yang sebelumnya kita tampilkan juga. Kemudian kita akan tampilkan side by side ya. Dengan menggunakan pilih window tile horizontally. Kemudian kita pastikan synchronize. Synchronize image views dan synchronize image cursor. Sehingga kalau kita zoom in di sini. Di sebelah kiri maka akan melakukan zoom in pula di sebelah kanan. Yang kanan yang belum dikoreksi. Jadi secara visual tidak ada bedanya ya. Tidak terlalu kentara bedanya. Kita akan lakukan konversi dari nilai ini menjadi decibel. Klik kanan. Klik kanan. Kemudian linear to decibel. Kita klik yes. Kita akan simpan dalam virtual band. Ditandai dengan tanda citra dan ada huruf V. Kemudian kita lakukan juga untuk VV. Saya akan tutup yang ini ya. Saya akan membuka RGB di file yang sama. Tapi untuk layer yang berbeda. Saya akan gunakan ini VVVH. VVVH. VVVVH. Yang akan saya gunakan adalah VVDB. VVDB. Kemudian VVDB dibagi dengan VVDB. Saya akan klik ini. Kemudian pilih ini. VVDB. VVDB. Ekspresinya adalah sigma node VVDB. Dibagi sigma node VVDB. Klik OK. Kita akan lihat. Talenya harus menulis saja. Visualisasinya berbeda ya. Untuk yang decibel dan yang bukan decibel. Kemudian untuk warna. Kalau kita klik di sini. Kemudian ada color manipulation. Kita bisa lakukan stretching. Yang umumnya adjust, auto adjust. Nanti 5%. Kemudian greennya juga sama. Bluenya sama. Untuk memperlihatkan secara visual. Kemudian yang kanan juga. Ini tahapan-tahapan yang standar ya. Kita lihat di sini. Geometrinya masih salah ya. Seharusnya ini ada di utara. Tapi yang sekarang ada di selatan. Nanti kita akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.